Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau buat resep empasi 6 bulan pertama yang tinggi kalori Bisa untuk menambah berat badan anak Yaitu bubur ayam santan Menggunakan rice cooker dari Miku Rice cooker estetik ini memiliki 7 mode memasak Salah satunya yaitu bisa membuat bubur bayi Oke langsung saja kita ke resepnya ya Pertama disini aku siapkan dulu bumbunya Yaitu bawang merah dan bawang putih Masing-masing setengah siung Lalu ada wortel sekitar 2-3 ruas jari Ini aku belah 2 dulu Terus dipotong seperti biasa Kemudian satu potong atau secukupnya tempe ya Ini aku potong dadu Lalu ada satu potong dada ayam 40 gram atau sebesar genggaman si kecil ya Ini ayamnya aku siram terlebih dahulu dengan air panas yang mendidih Karena ini udah 2 harian di dalam kulkas dan memang batas ayam mentah itu Di dalam kulkas sekitar 2 harian ya Jadi aku siram dulu dengan air panas Supaya mungkin kalau ada bakteri di dalamnya bisa mati Nah ini ayamnya aku potong kecil-kecil dulu ya Lalu aku cincang sedikit Selanjutnya siapkan rice cooker Miku-nya Nah ini adalah mode on-nya Jadi moms, rice cooker Miku ini selain tampilannya yang cantik, elegan dan juga estetik Rice cooker ini dirancang dengan sistem low-carbo dan sugar function Yang dapat mengurangi kadar gula pada nasi loh Jadi nasi yang kita masak bisa lebih sehat Dan untuk inner potnya ini berbahan keramik Bukan teflon, anti lengket dan juga pastinya aman untuk kesehatan ya Oke sekarang kita mulai aja memasaknya ya Pertama kita masukkan beras Ini sebanyak 3 sendok makan Ini sudah dicuci bersih ya Lalu masukkan semua bahan lainnya Ada ayam Lalu tempe Kemudian wortel Lalu bawang merah dan bawang putihnya Aku tambahkan juga 1 lembar daun salam supaya lebih wangi Dan ini air sebanyak 300 ml Lalu untuk lemak tambahannya Disini aku tambahkan 1 sendok makan santan kental Nah semua bahan sudah masuk tinggal kita tutup Lalu sentuh tombol menu Lalu pilih mode memasak Disini pilih porridge untuk bubur Nah disini waktu bawaannya adalah 1 jam Aku mau atur menjadi 1,5 jam agar lebih lembut Tinggal tekan aja ini tombol time adjustment ke waktu yang kita inginkan Setelah itu langsung saja tekan tombol start dan dia akan mulai memasak selama 1,5 jam Dan waktunya akan menghitung mundur Nah ini sudah 1,5 jam Buburnya sudah masak dan mode-nya otomatis berubah ke keep warm Dan juga waktunya sekarang berjalan maju Oke kita buka Nah ini dia hasilnya Buburnya lembut merata ya Sekarang tinggal kita haluskan Bisa disaring atau di blender ya Ini aku saring aja Nah jadi deh bubur ayam santannya Siap disajikan untuk si kecil Nah itu tadi ya moms Resepnya simple banget kan Karena menggunakan rice cooker dari Miku ini Seneng banget punya rice cooker Miku ini Selain tampilannya yang sangat elegan dan juga estetik Ditambah lagi dia dirancang dengan sistem low carbone dan sugar function Rice cooker ini bisa masak bubur empasi seperti ini Jadi bisa hemat budget gak perlu lagi beli slow cooker Yang mau beli linknya aku taruh di description box ya Thanks for watching Wassalamualaikum wr. wb Katu selamat menikmati